Intro Selamat datang di channel kami Hari ini, kami akan membahas salah satu kapal perusak paling canggih yang diusulkan untuk memperkuat armada TNI-AL, yaitu Navantia F-110 TNI-AL atau Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terus berupaya untuk memperkuat pertahanan maritimnya Dengan perairan yang luas dan tantangan keamanan yang kompleks, kapal perusak modern seperti Navantia F-110 dapat menjadi aset berharga Navantia F-110 adalah hasil pengembangan dari perusahaan Spanyol, Navantia Kapal ini memiliki desain modular yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan operasional dan pembaruan teknologi di masa depan Salah satu keunggulannya adalah teknologi siluman yang mengurangi jejak radar, thermal, dan akustik Teknologi ini membuat F-110 lebih sulit dideteksi oleh musuh, meningkatkan peluang keberhasilan dalam misi-misi kritis Kapal ini dilengkapi dengan berbagai sistem senjata canggih Termasuk peluncur rudal vertikal atau VLS, meriam utama, torpedo, dan senjata anti-pesawat Selain itu, F-110 memiliki sistem pertahanan udara yang kuat untuk melindungi kapal dan armada dari ancaman udara F-110 menggunakan sistem kendali tempur terintegrasi yang efisien dalam mengelola berbagai sistem senjata dan sensor Dilengkapi dengan radar multifungsi dan sensor canggih, kapal ini mampu mendeteksi dan melacak target dalam berbagai kondisi Kemampuan anti-kapal selamnya juga tidak kalah mengesankan, dengan sonar dan torpedo anti-kapal selam yang dapat mendeteksi dan menghancurkan ancaman bawah air Dengan teknologi dan kemampuan canggihnya, F-110 dapat meningkatkan keamanan maritim di perairan Indonesia Desain modular dan sistem canggih memungkinkan interoperabilitas dengan angkatan laut negara lain Mendukung operasi gabungan dan kerjasama internasional Selain itu, kerjasama dengan Navantia membuka peluang bagi industri pertahanan Indonesia Untuk terlibat dalam pengembangan teknologi dan produksi komponen kapal Keberadaan F-110 di armada Temial akan meningkatkan daya tangkis terhadap ancaman maritim Dan menguatkan proyeksi kekuatan Indonesia di wilayah regional Kapal ini juga memberikan kesempatan untuk melatih personal dengan teknologi terbaru dan memperoleh transfer teknologi dari Navantia Tentu saja, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Investasi dalam kapal canggih seperti F-110 memerlukan anggaran yang signifikan Integrasi sistem canggih ke dalam armada yang ada mungkin memerlukan waktu dan penyesuaian Selain itu, pemeliharaan dan dukungan logistik jangka panjang juga harus dipertimbangkan dengan seksama Mempertimbangkan F-110 sebagai calon kapal perusak masa depan Temial adalah langkah strategis yang dapat memberikan banyak manfaat Namun, keputusan ini harus didasarkan pada analisis yang mendalam mengenai kebutuhan, anggaran, dan kesiapan Temial untuk mengoperasikan kapal dengan teknologi tinggi Temial atau Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terus berupaya untuk memperkuat pertahanan maritimnya Dengan perairan yang luas dan tantangan keamanan yang kompleks Kapal perusak modern seperti Navantia F-110 dapat menjadi aset berharga Navantia F-110 adalah hasil pengembangan dari perusahaan Spanyol, Navantia Kapal ini memiliki desain modular yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan operasional dan pembaruan teknologi di masa depan Salah satu keunggulannya adalah teknologi siluman yang mengurangi jejak radar, thermal, dan akustik Teknologi ini membuat F-110 lebih sulit dideteksi oleh musuh, meningkatkan peluang keberhasilan dalam misi-misi kritis Kapal ini dilengkapi dengan berbagai sistem senjata canggih Termasuk peluncur rudal vertikal atau VLS, meriam utama, torpedo, dan senjata anti-pesawat Selain itu, F-110 memiliki sistem pertahanan udara yang kuat untuk melindungi kapal dan armada dari ancaman udara F-110 menggunakan sistem kendali tempur terintegrasi yang efisien dalam mengelola berbagai sistem senjata dan sensor Dilengkapi dengan radar multifungsi dan sensor canggih, kapal ini mampu mendeteksi dan melacak target dalam berbagai kondisi Kemampuan anti-kapal selamnya juga tidak kalah mengesankan, dengan sonar dan torpedo anti-kapal selam yang dapat mendeteksi dan menghancurkan ancaman bawah air Dengan teknologi dan kemampuan canggihnya, F-110 dapat meningkatkan keamanan maritim di perairan Indonesia Desain modular dan sistem canggih memungkinkan interoperabilitas dengan angkatan laut negara lain, mendukung operasi gabungan dan kerjasama internasional Selain itu, kerjasama dengan Navantia membuka peluang bagi industri pertahanan Indonesia untuk terlibat dalam pengembangan teknologi dan produksi komponen kapal Keberadaan F-110 di armada Tenial akan meningkatkan daya tangkis terhadap ancaman maritim dan menguatkan proyeksi kekuatan Indonesia di wilayah regional Kapal ini juga memberikan kesempatan untuk melatih personal dengan teknologi terbaru dan memperoleh transfer teknologi dari Navantia Tentu saja, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Investasi dalam kapal canggih seperti F-110 memerlukan anggaran yang signifikan Integrasi sistem canggih ke dalam armada yang ada mungkin memerlukan waktu dan penyesuaian Selain itu, pemeliharaan dan dukungan logistik jangka panjang juga harus dipertimbangkan dengan seksama Mempertimbangkan F-110 sebagai calon kapal perusak masa depan Tenial adalah langkah strategis yang dapat memberikan banyak manfaat Namun, keputusan ini harus didasarkan pada analisis yang mendalam mengenai kebutuhan, anggaran, dan kesiapan TNial untuk mengoperasikan kapal dengan teknologi tinggi Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton